Karena berhubung tidak ada kegiatan, jadi sore-sore begini bagus torang bakar ikang no guys, gak usah panjang lebar langsung torang gas Halo guys, baku dapat ulang torang, jadi ini hari kedua torang berada di fishing ground Dan kebetulan hari ini nyak ada terminal guys, atau torang bilang nyak ada ikang, jadi kapal jaring nyak baseting guys Karena berhubung libur, jadi torang mau bakar ikang guys Jadi lokasi sekarang torang berada di laut pasifik guys, menunggu kabar dari ranger board dan kapal jaring Kalau osu ada terminal, otomatis torang sama meluncur merapat di dekat-dekat terminal Dan ini torang pekawan, ada membakar ikang, merti dia mengail dulu Ikang yang torang mau bakar ini adalah ikang mujair laut dengan ikan, apa ini satu? Yang torang bilang ini ikan ila Katanya sih ini paling enak sekali kalau mau dibakar guys Jadi begini no, DP suasana ketika berada di fishing ground Ketika cuaca bersahabat, tidak ada gelombang dan angin kencang, maka hati pun senang Kiapa? Karena kalau kencang atau ombak bebasar atau angin kencang, otomatis torangnya bisa bakar ikan guys Jadi karena hari ini DP cuaca mendukung, jadi torang paling bagus bakar ikan Apalagi so lapar tuh ini guys Jadi DP keadaan torang Borelia sendiri begini no, suasana di tengah laut Tidak ada pulau, ini jauh dari pulau guys Karena lokasi ini so di luar set AA For yang ngintau set AA itu, set AA itu adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia Jadi sudah termasuk di dalam samudera pasifik guys Terjalanan dari pelebuhan bitum sampai di lokasi ini kurang lebih memakan waktu 3 hari 3 malam Bahkan kalau kencang sampai 4 hari 4 malam guys Jadi DP jarak lumayan jauh no guys Dan karena api somoba barat, torang somoba bakar ikan ini DP penampakan guys Mantap sekali guys Bakar ikan di tengah laut Yang belum tau ikan mujair ini DP penampakan ikan mujair laut Jadi bagi nino guys DP keadaan, DP penampakan, suasana mantap sekali DP suasana bagus sekali Agak sedikit bahak kencang DP angin Kalau teman-teman penasaran atau ingin bertanya silahkan komen Tentang torang peaktifitas dan kegiatan ketika berada di tengah laut Dan karena berhubung DP ikan somasa Torang pun satu kapal somo makan Menikmati berkat Tuhan yang diberikan kepada kami Jangan taruh kira DP penampakan bagi ini guys For teman-teman yang soba uni makasih banyak Jangan lupa di like, komen, share Dan kalau teman-teman yang penasaran ingin bertanya silahkan komen Oke, terima kasih banyak teman-teman Sampai bertemu di video berikut Bye-bye Oke ok